Intro Presiden Joko Widodo memperlakukan beberapa tunjangan mulai dini hari di awal bulan April 2020 Inilah beberapa tunjangan yang akan diberlakukan mulai 1 April 2020 1. PKH Pertama tentang PKH Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25% Misalnya komponen ibu hamil naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah per tahun Komponen anak usia dini 3 juta rupiah per tahun Komponen disabilitas 2,4 juta rupiah per tahun Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020 2. Kartu Sembako Jumlah penerima Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat Dan nilainya naik 30% dari 150 ribu rupiah menjadi 200 ribu rupiah Dan akan diberikan selama 9 bulan 3. Kartu Prakerja Tentang Kartu Prakerja Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah Jumlah penerima manfaat Menjadi 5,6 juta orang Terutama ini adalah untuk pekerja informal Serta pelaku usaha mikro dan kecil Yang terdampak COVID-19 Dan nilai manfaatnya adalah 650 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah per bulan selama 4 bulan ke depan 4. Listrik Tarif listrik Perusahaan sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA Yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan Akan digratiskan selama 3 bulan ke depan Yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020 Sedangkan untuk pelanggan 900 VA Yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan Akan didiskon 50% Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020 5. Kebutuhan pokok Perihal antisipasi kebutuhan pokok Pemerintah mencadangkan 25 triliun Untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik 6. Keringanan kredit Berihal keringanan pembayaran kredit Bagi para pekerja informasi Bagi para pekerja informal Mulai berlaku April ini Bulan April ini Itulah tadi beberapa bantuan yang diumumkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo Semoga dengan adanya bantuan ini Masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera di tengah wabah ini Bagi para pekerja informasi